Operasi Zebra 2084 sudah mulai digelar di semua wilayah di Indonesia. Di Tulung Agung, Jawa Tengah, Razia diwarnai aksi pengendara yang kabur dan membahayakan pengendara lainnya. Sementara di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, petugas menemukan pengendara yang membawa narkoba. Sementara di Binjai, petugas hanya temukan pengendara motor yang membawa muatan lebih. Aksi pemotor yang melarikan diri dari Razia Polisi di Tulung Agung, Jawa Tengah, membahayakan pengendara lainnya. Tanpa melihatkan lau lintas, pengendara motor ini nekat mundur dan memutar balik hingga hampir alami kesahkaan. Razia Kendaraan atau Operasi Zebra Semeru 2024 menyasar para pengendara motor yang di bawah umur, memiliki kenal potbrong dan tidak menggunakan helm. Jadi operasi Zebra kita laksanakan mulai tanggal 14 sampai 27. Kita laksanakan operasi yaitu di depan GOR kurang lebih satu jam, itu kurang lebih mendapatkan 50 timur lombok seperti pelanggaran. Jadi tiap hari kita laksanakan baik pagi maupun sore maju. Sehingga masyarakat sadar dengan keselamat penuh lintas dan tidak melanggar. Tugas menghimbau masyarakat tidak perlu melarikan diri karena bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Para pelanggar diminta untuk menyadari kesalahannya dan mengikuti arahan dari petugas. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, Ainews melaborkan. Petugas saat lantas pores tebing tinggi temukan pengendara yang membawa narkoba saat mengendar razia di jalan Gatos Broto, Sumatera Utara. Pria bernama Denny ini kedapatan membawa sabu dan hendak melarikan diri. Naas, motor pengendara jatuh hingga akhirnya petugas berhasil menangkapnya. Di jalan Gatos Subroto, tiba-tiba melintas seorang laki-laki dengan menerai sepeda motor kisah warna putih. Karena melihat ada petugas polisi, laki-laki yang menerai sepeda motor ini balik arah, saat balik arah menabrak mobil Apacar. Nah, setelah petugas datang, memeriksanya, terdapatlah di sepeda motornya ini digantungan setangun kereta, bom, alat isap sabu, dan di air alat bom ini ada sisa-sisa narkoba. Selain sabu, petugas pun menemukan alat bukti lainnya berupa bong atau alat isap sabu dan kertas tempat simpan sabu. Kini kasus pengendaraan narkoba sudah dilimpahkan sekesat narkoba guna pendidikan lebih lanjut. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, IN News melaporkan. Operasi Zebra Toba 2024, Polda Sumut, dilaksanakan serentak sejak tanggal 14 Oktober hingga tanggal 27 Oktober mendarat. Hari kedua Operasi Zebra Toba 2024, Satuan Polisi Lalu Rintas Polres Binjai menggelar Operasi Zebra Toba di beberapa titik rawan kemacetan. Salah satu lokasi rajia adalah di Bundaran Tugu Perjongan, Binjai. Saat rajia, polisi temukan pemotor yang melebihi muatan dan tidak melengkapi dengan peralatan berkendara yang lega. Ini ada operasi Zebra? Ya, harus pakai helm dan seterusnya ya Pak. Jangan tidak pakai helmnya. Untuk keselamatan diri sendiri Pak. Sejauh ini target operasi kita masih mengedepankan imbauan. Masih, tapi apabila ada pengendara yang membahayakan pengendara lain di jalan, dengan kasan mata kita bisa menyelangi. Tapi pertama kita tetap menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan helm ya, menggunakan helm ketik lau lintas. Operasi Zebra Toba 2024 di jajaran Polres Binjai, menitik beratkan pada pemberian Tugura kepada pengendara kendaraan bermotor. Selain itu, rajia diharapkan menciptakan warga lebih tertib berlalu lintas dengan melengkapi helm dan spion serta membawa surat-surat kendaraan bermotor. Dari Binjai Muhammad.